Terima kasih ada masih bersama Temangu TV. PJ Bupati Temanggung Hari Agung Prabowo didampingi jajaran Forkompinda Temanggung melepas gerak jalan peleton beranting Yudawastu Prabu Kajaya di lapangan Demangan Kejamatan Bejet. Kegiatan ini merupakan Hari Juang Infanteri ke-75 tahun 2023 dan juga mengenang perjuangan Jenderal Besar Sudirman. Sebelum melepas gerak jalan peleton beranting Yudawastu Prabu Kajaya sebelumnya PJ Bupati Temanggung Hari Agung Prabowo terlebih dahulu menjadi perwira upacara serah terima dilaksanakan prosesi penyerahan simbol infanteri. Senjata serta tabung yang berisi amanat dan ikrar yang dicetuskan oleh Jenderal Besar Sudirman dari peleton lama ke peleton baru yang akan melakukan gerakan jalan dari Bejen menuju lapangan Jambon Kemawang. Pelepasan peleton sendiri dilakukan oleh PJ Bupati yang didampingi jajaran Forkompimda Temanggung ditandai dengan pengibasan bendera. Rombongan gerak jalan peleton beranting Yudawastu Prabu Kajaya terdiri dari 90 personil dari unsur TNI, BRIMOB serta Satpol PP akan menempuh jalan kaki sejauh 25 km. Di Kabupaten Temanggung dimulai dari lapangan Demangan menuju lapangan Jambon Kemawang kemudian diserah terimakan untuk melanjutkan perjalanan ke lapangan di Kecamatan Keranggan. Menurut Dandim 0706 Temanggung Letkol Infanteri Sri Yono, kegiatan ini merupakan tradisi yang dilaksanakan guna menyambut peringatan hari juang yang tujuannya untuk menanamkan nilai perjuangan Panglima Besar Jenderal Besar Sudirman dalam memperjuangkan kemerdekaan kepada prajurit korps infanteri maupun TNI Angkatan Darat. Itu peleton beranting, jadi juga untuk menimbulkan semangat juang, semangat bagi mereka, moral-moralnya seperti apa, itu diuji dari peleton beranting ini. Ini mereka kan setarnya dari perbalingan, nanti finishnya diridam. Kemudian setiap peleton ini diberi jarak sekitar 25 kilo, jadi itu menguji ketahanan mereka. Makanya dengan adanya peleton beranting ini secara tersidrat kita harus selalu menjaga fisik, terutama fisik untuk jalan kaki dengan beban, karena mereka dengan ransel yang cukup lumayan berat, dengan senjata, dengan pelengkapnya sekitar 15 kilo, dia harus bisa sampai finish. makanya secara tersidratnya dia harus mempunyai fisik yang kuat, sehingga menelah dari nilai perjuangan panglima Sudirman yang dulu berjuang, makanya semangat juga terus membarah, berkobar di dalam dada mereka, bahwa infanteri selalu bersemangat untuk TNI Angkatan dan untuk bangsa dan negara. Kabupaten Temangun dibagi berapa peleton? Nanti kita ada tiga kali upacara seperti ini, yang pertama di sini di Demangan, kedua nanti di Jambun, yang terakhir nanti di Bengkali itu nanti malam. Sementara itu, PJ Bupati Temanggung Hari Agung Prabowo mengatakan kegiatan ini untuk memberikan arti strategis dalam menumbuhkan rasa kecintaan para generasi muda kepada bangsa dan negara. Ini untuk meningkatkan jiwa korsa, jiwa juang kembali, bahwa dulu Panglima Besar Jendral Sudirman mempertahankan kemerdekaan dengan luar biasa. Terima kasih, baru saja saya selesaikan, saya sudah terima kegiatan tonting Yudha Pasdu Pramuka Jaya. Ini sangat luar biasa, bahwa dengan cara seperti ini menciptakan jiwa korsa kembali, jiwa korsa kembali, semangat juang kembali, bahwa Panglima Besar Jendral Sudirman dulu mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dengan luar biasa. Ya, oleh karena itu, sekali lagi ini hal yang sangat baik dan bagus untuk ke depan memberikan semangat kepada kita semuanya selaku anak-anak muda untuk bisa mempertahankan kemerdekaan di Republik Indonesia. Bagi umumnya Angkatan Darat, khususnya untuk Dipenogaruk, Kodam Kat Dipenogaruk. Harapan saya umumnya untuk Angkatan Darat, seluruh semangat juang yang luar biasa, dekat kembali kepada rakyat dan bersama-sama dalam rangka mempertahankan kemerdekaan di Republik Indonesia. Dan untuk Kodam, selamat ulang tahun juga, bagi itu Infantri ke-78 dan selamat ulang tahun Kodam juga kemarin yang sudah ada. Terima kasih.